Surat Berko Pemuda Pancasila Pimpinan Ranting Cengkareng Timur Jakarta Barat viral di media sosial. Dalam surat itu, tertulis permohonan dana menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk kesejahteraan kader. Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila langsung mengambil sikap. Dengan tegas, majelis melarang pungutan tunjangan Hari Raya kepada masyarakat maupun pengusaha. Apabila ditemukan ada kader yang bandel mengikuti HR, pimpinan akan memberikan sanksi tegas. Instruksi ini tertuang dalam surat tertanggal 21 April 2022 dan ditandatangani oleh Ketum MPN Pemuda Pancasila JAPTOS Sorgho Sumarno serta Sekjen Arif Rahman. Perintah ini ditujukan kepada seluruh pimpinan sampai tingkat ranting di semua wilayah.